Menghadapi musim kemarau, PT. AMTB meningkatkan kapasitas pompa produksi dari sungai Tabalong ke penampung instalasi pengolahan air di Belimbing. Hal tersebut lantaran debit produksi air mengalami penurunan selama musim kemarau sehingga dapat mengganggu pelayanan ke masyarakat. Tukang ledeng PT. AMTB air minum Tabalong bersinar mengganti pompa produksi yang berada di sungai Tabalong, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Burumpudak pada Kamis 19 September 2024. Pompa produksi diganti dengan kapasitas pompa yang lebih besar yakni dari 20 hingga 30 liter menjadi 50 liter per detik. Manager produksi PT. AMTB, Haryono, menjelaskan peningkatan kapasitas pompa merupakan upaya PT. AMTB untuk mendapatkan hasil produksi yang maksimal selama musim kemarau. Pasalnya nilai plurit sebagai pendeteksi debit produksi air mengalami penurunan menjadi 150 selama musim kemarau sehingga kapasitas pompa perlu ditingkatkan agar nilai plurit kembali normal di angka 170 hingga 180. Lebih lanjut, Haryono mengatakan dengan meningkatnya debit produksi air, maka nilai produksi terhadap pendistribusian air juga berimbang sehingga seluruh pelanggan air bersih wilayah perkotaan khususnya di Kecamatan Burumpudak dapat terlayani. Nah itu dengan catatan nilai plurit normal, artinya itu hampir di ujung-ujung itu tercakupi dengan pelayanan kami Pak. Tapi dengan adanya nilai plurit yang rendah di sekitar 150, nah itu dampaknya itu ke pelanggan itu sangat besar Pak. Artinya itu sangat besar itu, pelanggan hampir tidak mendapatkan pelayanan air bersih Pak yang di daerah jauh-jauh itu, seperti ya daerah Maburai, nah itu agak terhambat. Haryono menambahkan permintaan masyarakat juga meningkat selama musim kemarau dikarenakan kurangnya pasukan air hujan, kesumur, dan penampungan masyarakat. Oleh karena itu, ia mengimbau agar masyarakat berhemat air selama musim kemarau. Selain untuk efisiensi pemakaian air, juga mengurangi beban perekonomian masyarakat. Alpi Syahrin, TV Tabalong melaporkan.